Dirja Wiharja, namanya memang tak sepopuler pelatih dari cabang olahraga sepak bola atau bulu tangkis. Tapi jangan tanya soal prestasi. Sudah tidak terhitung medali yang dipersembahkan baik sebagai lifter maupun pelatih. Sentuhan midasnya pula mengantar Eko Yuli Irawan dan Sri Wahyuni membawa pulang perak dari Olimpiade 2016. Suatu prestasi terbaik itu ya didapat dengan komunikasi yang baik dengan atif, keluhan, dan apapun. Lagi kita tampung dan kita selesaikan masalah, kita carikan solusi untuk masalah itu selesai. Kalau untuk di Olimpiade sendiri yang pasti kita hanya seru fokus di pertandingan ya. Kita harus fokus dengan gaya kita latihan sebenarnya, enggak usah terlalu terbebani dengan kondisi panggung atau penonton atau supporter atau yang lainnya. Dirja dikenal sebagai pribadi yang tekun dan berdedikasi tinggi. Bahkan pria yang sudah dianugrahi tiga orang anak dan satu orang cucu ini selalu bertukar pikiran dengan keluarga terkait pekerjaannya. Melalui angkat besi, segenap prestasi sudah dipersembahkan Dirja untuk merah putih. Dirja masih punya mimpi tim angkat besi bisa sederajat dengan olahraga lumbung medali lainnya dari segi fasilitas. Cita-cita saya yang belum kesampaian dari semenjak pulang Olimpiade 2016, yaitu angkat besi mempunyai padepokan sendiri. Di mana di dalam padepokan itu sudah lengkap lah. Mungkin tim recovery-nya, dokternya, ahli nutrisi, kemudian mes atlet, ruang makan. Jadi seperti di cabang bulu tangkis lah, punya Cipayung. Tidak terasa, sudah 15 tahun Dirja menjadi pelatih angkat besi nasional. Dan selama merah putih membutuhkan, Dirja tetap siap memoles Eko Yuli Irawan dan kolega sambil mempersiapkan penerusnya.